Pemirsa KPUD Cilacap, Jawa Tengah melibatkan 15 penyandang disabilitas dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara. Pelipatan penyandang disabilitas itu untuk memberikan kesempatan mereka ikut terlibat langsung dalam proses tahapan pemilu. Selama beberapa hari terakhir, Sri Wahyu Ningsi menjalani penyintas baru di gedung Dwi Jaloka, Cilacap, Jawa Tengah. Meski dengan keterbatasan fisik, ia tetap bersemangat turut menyukseskan pemilu 2019. Bersama belasan kawan penyandang disabilitas lainnya, ia berpartisipasi melipat surat suara. Masing-masing orang mendapat jatah dua karton berisi seribu lembar surat suara dengan imbalan seratus rupiah per lembarnya. Para penyandang disabilitas ini pun senang bisa terlibat. Pasalnya selama ini mereka hanya menjadi objek sosialisasi saja tanpa ikut serta secara langsung dalam tahapan pemilu. Biar mereka juga merasa dibong, kayak gitu lah. Dan mampu juga untuk melipat. Mereka juga sebenarnya mampu kan, bisa dilakukan dengan duduk, kayak gitu sih. Ternyata mereka mempunyai pemampuan untuk terlibat secara langsung, misalnya terkait dengan penyiapan surat suara, sortir lipat, dan bahkan di beberapa waktu yang lalu kami sudah instruksikan untuk dapat melibatkan mereka menjadi KPPS. Pada tahapan sortir dan pelipatan surat suara ini, KPU dia melibatkan hampir 500 warga sekitar sebagai tenaga pelipat. 15 diantaranya penyandang disabilitas. Proses sortir dan pelipatan ini pun dijadwalkan selesai dalam 21 hari untuk seluruh jenis surat suara yang mencapai 7,5 juta lembar. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, AI News, melaporkan.